Salah satu rangkaian acara dalam Pekan Gawai Dayak ke-37 yaitu Misa Syukur. Acara ini dimaksudkan agar umat bersyukur pada Tuhan atas panen atau hasil yang didapat selama satu, satu, tahun. Ungkapan syukur ini bukan hanya melalui tata cara adat saja tetapi tata cara keagamaan. Suku Dayak memeluk berbagai macam agama dan agama katolik sebagai agama mayoritas suku Dayak di Kalimantan Barat. Dalam agama katolik, Misa berasal dari bahasa latin, Misa, yang artinya diutus. Misa adalah perayaan Ekaristi, menghadirkan tubuh Kristus berupa roti. Misa Syukur dipimpin oleh Uskup Agung Pontianak, MGR, Agustinus Agus, selasa 16 Mei 2023 dilaksanakan di Aula Rumah Radang Jalan Sutan Syahrir Pontianak, Kalimantan Barat. Uskup Agustinus menyampaikan bahwa masyarakat Dayak terdiri dari berbagai agama, dan bagi yang beragama katolik, Misa dalam rangka Gawai merupakan wujud syukur umat. Kita ada, karena mereka ada, kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Gawai adalah perayaan syukur Dayak atas berkat yang mereka peroleh selama satu tahun, ungkapnya. Perayaan Gawai Dayak tidak sekadar ungkapan rasa syukur, namun juga kesempatan untuk memohon perlindungan dan kekuatan dalam menghadapi hari-hari mendatang. Melalui perayaan Ekaristi yang dilangsungkan, masyarakat Dayak berharap untuk menebarkan ciri khas mereka yang sejati, yaitu seni damai yang terinspirasi oleh nilai-nilai kasih. Dirinya menyampaikan, pekan Gawai Dayak menjadi momen yang tepat bagi masyarakat Dayak untuk menyatukan diri dan menyampaikan pesan-pesan perdamaian serta persaudaraan dalam konteks zaman yang terus berubah. Acara ini menjadi ajang berkumpulnya masyarakat Dayak dari berbagai suku dan wilayah untuk saling berbagi pengalaman, menampilkan kebudayaan, serta mengenali dan memperkuat identitas Dayak. Lewat perayaan pekan Gawai Dayak juga diharapkan dapat mempromosikan kekayaan budaya Dayak kepada masyarakat luas, sekaligus memperat tali persaudaraan antar warga. Dengan menebar semangat kebersamaan dan kasih sayang, perayaan ini diharapkan dapat menjadi momen yang berkesan dan mampu meningkatkan keharmonisan di antara semua komunitas di tanah Kalimantan, ungkapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!